Perubahan Zat Benda Nah, begitu juga dengan kita Kita akan bisa berubah sewaktu-waktu karena keadaan sekitar Mungkin karena kita diputuskan pacar, bad mood Mungkin karena dapat nilai jelek Mungkin karena belum dapat kiriman Mungkin karena banyak utang dan sebagainya Dan hal itu dipengaruhi faktor-faktor eksternal Dan juga difaktori oleh faktor internalnya Begitu juga dengan perubahan Zat Benda Perubahan Zat Benda bisa disebabkan oleh indikator di dalam dan di luar Ngomong-ngomong tentang perubahan, aku jadi ingat salah satu youtuber Yang bernama Agung Hapsah Agung Hapsah, dia itu adalah orang yang Dulu cinta banget dengan kamarnya yang berantakan Apa yang kamu lihat sekarang, ini hanya bagian bagus dari kamarku Sisahnya, kamarku ini kayak game Fallout 4 Ini kayak ada bom nuklear yang jatuh pas di tengah kamarku Yang membuat kamarku berantakan banget It's ridiculous, ada tas, alat-alat film, kursi, buku, helen, Nutella, baju-baju, baju di mana-mana Ini bukan karena aku nggak pernah bersihkan kamarku Aku bersihkan kamarku Kadang-kadang Nggak tahu kenapa setelah aku membersihkan semuanya Hari berikutnya semuanya berantakan lagi How is that even possible? Karena kamarku ini sangat menjijikan Ketika ada orang lain mau masuk ke kamarku Aku harus memperingatkan mereka untuk tidak masuk Karena ada kemungkinan polusi kamarku bisa membunuh mereka Kamarku ini berbahaya untuk kesehatan Nggak ada efeknya ke aku, karena aku sudah kebiasaan Tapi kalau orang lain mau masuk ke kamarku Mereka harus pakai masker gas dengan baju radiasi Untuk bertahan hidup Tapi walaupun menjijikan, aku suka kamarku Aku suka keberantakannya Karena aku lebih mudah mencari sesuatu di kamar begini Daripada kamar yang rapi Nggak tahu kenapa Ini berantakan yang terstruktur Karena bagi dia, berantakan itu rapi Dan saat ini, kita tahu di video WF Hanya dia Dia menjelaskan begitu sangat rapi Kamarnya begitu tertata, terorganisir Dan clean banget kamarnya Kamarnya clean Kemudian tempat kerjanya clean Dan itu menurutku karena dipengaruhi oleh perubahan Ini bukan hanya untuk hal digital Tapi juga fisik Hampir semua hal yang kupunya Itu termasuk satu kategori kotak di storage room aku Kalau aku butuh hal-hal yang berhubungan dengan power Ada kotaknya Kalau aku butuh alat-alat kamera Ada kotaknya Kalau aku butuh teman tidur Ada kotaknya Dengan adanya satu lokasi sentral Aku nggak butuh bingung ini di mana ya Pasti ada di salah satu folder Salah satu kotak Yang mudah untuk di-search Bagi dia Yang waktu dia masih SMA Mungkin kotor Atau berantakan Itu adalah sesuatu yang rapi bagi dia Tapi ketika dia kuliah dan tinggal di Jakarta Terorganisir Ada sesuatu yang rapi saat ini Dan itu dipengaruhi karena beberapa keadaan Salah satu contohnya ketika dia habis dari Bukalapak Dan dia menyadari bahwa ketika dia punya Satu rak isinya hard disk Begitu terorganisir Maka itu sangat keren banget dan canggih banget Dan dari situ dia mulai membuat server sendiri Dan begitu juga seterusnya Dan akhirnya Kamarnya Pekerjaannya Dan semuanya terorganisir Sehingga bagus Nah apa yang bisa kita ambil dari semua ini Perubahan Perubahan disebabkan oleh keadaan sekitar Dan diri kita Pengaruh keadaan sekitar bisa merubah diri kita Oleh karena itu Carilah tempat yang bisa merubah kalian Dengan lebih baik Dengan lebih bermanfaat Dan dengan sesuatu yang berguna Saya Jad Miko Saya pamatkan diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini lebih baik daripada hari esok Dan hari esok lebih baik daripada hari ini Terima kasih telah menonton